Intro Halo sahabat kita, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sahabat, kali ini saya akan berbagi informasi terkait hal yang sedang ramai dibicarakan yaitu Miss Indonesia dari perwakilan Jawa Tengah yang salah mengucapkan menara kudus adalah peninggalan Sunan Kalijaga. Nah, karena itu sedang ramai dibicarakan sudah satu pekan, tapi masih ramai diperbincangkan netizen. Kali ini saya mencoba menghubungi manajemen dari Mbak Bunga itu melalui DM Instagram dan akhirnya mendapat respon pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 22. Nah, tujuan kami menghubungi Bunga adalah untuk mengetahui Bunga itu siapa. Tahu Bunga secara utuh agar kesalahan kecil itu tidak diperbincangkan terus-menerus dan menggambat karir Bunga. Setelah ramai diperbincangkan, akhirnya Bunga melakukan klarifikasi melalui Instastory-nya. Yang dimaksud Bunga Sunan Kalijaga itu adalah Wali Songo. Dari hasil menghubungi manajemen Bunga, Mas Wafa melalui via telepon, akhirnya kami dijadwalkan bisa berkomunikasi dengan Bunga melalui voice note. Singkat cerita, akhirnya pihak manajemen Bunga yang harapannya kami bisa bertemu untuk klarifikasi secara langsung, tapi beliau mengatakan bahwa Bunga belum siap untuk klarifikasi secara langsung ataupun video. dan mereka menjadwalkan untuk klarifikasi melalui voice note pada tanggal 23 hari minggu yang lalu. Dan akhirnya kami melakukan komunikasi melalui voice note dengan Bunga. Nah, berikut ini adalah voice note-nya. Halo Mbak Bunga, apa kabar? Perkenalkan, saya Rosidi dari Pita News ID, Mbak Bunga, agar sahabat-sahabat kita ini lebih kenal dengan Mbak Bunga, bisa minta tolong, nggak diceritakan sebenarnya Mbak Bunga ini siapa, gitu. Halo, selamat malam Mas Rosidi. Terima kasih untuk waktunya. Jadi, nama saya, nama lengkapnya Alivia Bunga Kurniawan, biasa dipanggil Bunga. Saya anak pertama dari tiga bersaudara. Saya lahir di Semarang. Dari kecil juga sekolah di Semarang. Kuliah juga sekarang di Undip, Fakultas Hukum. Tapi, yang saya dari mama itu asli orang kudus. Ada di Melati Norawito. Nah, yang saya itu, berarti buyut ya. Buyutnya itu ayam goreng kasmini. Terus, saya sekarang masih kuliah, masih memerjakan skripsi. Terus, tahun 2018, saya memutuskan ikut Mas Mbak Hufatan Kudus. Nah, alhamdulillah dipercaya, mengemban amanah. Jadi, Mbak Kudus, tahun 2018. Terus, maju ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Rapan Tiga, Mbak Jawa Tengah. Terus, setelah itu, tahun 2018, bulan Oktober, ada audisi untuk Miss Indonesia. awalnya coba-coba, alhamdulillah, dipercaya lagi untuk membawa nama Jawa Tengah. Kalau status kependudukan Mbak Bunga ini, warga kudus atau masih tetap Semarang untuk saat ini? Untuk KTP, saya ikut di Kabupaten Kudus, Mas. Berarti Mbak Bunga ini lahir di Semarang dan besar di Semarang, kuliah juga di Semarang, tapi punya eyang orang kudus ya. Dan tentunya, pasti seringlah main ke kudus dan mengenal kota kudus sehingga memutuskan untuk pindah menjadi orang kudus juga ya. Itu kalau boleh tahu, mulai sejak kapan, Mbak itu? Mbak Bunga pindah. Untuk KTP kudus memang sudah dari lama, Mas. Sudah kependudukan di kudus. Sebelumnya, maaf ya Mas kalau misalnya berisik soalnya ini masih di luar, saya. Iya, Mbak. Gak apa-apa. Santi aja. Saya malah yang berterima kasih, Mbak Bunga dalam kesibukannya saat ini mau meluangkan waktu untuk komunikasi dengan Beta News ID. Berarti pertama kali membuat KTP, Mbak Bunga itu sudah langsung memilih menjadi warga kudus, Mbak ya. Kalau ini, Mbak, status tinggal orang tua, Mbak. Mbak Bunga ini orang tuanya di Semarang atau di Kudus atau Mbak Bunga ini di Kudus ikut eyang? Mas, mohon maaf sebelumnya. Kalau untuk pertanyaan di luar konteks yang sedang ramai dibicarakan, saya belum bisa menjawabnya sekarang. Nah, kalau untuk pertanyaan yang sedang ramai dibicarakan, kan pada bertanya, saya tahu atau memang gerugi? Ya, kalau misal itu ya saya pastinya gerugi, Mas. Sekarang gini aja, saya menjadi Duta Wisata Kabupaten Kudus. Sebelumnya sudah dikarantina. Dan pastinya sudah dikasih pembelajaran atau pembekalan dasar mengenai Menara Kudus yang sudah menjadi ikan Kabupaten Kudus itu sendiri. apalagi sehabis itu saya maju ke tingkat provinsi, ke Jawa Tengah. Pasti saya lebih digambling lagi untuk masalah pariwisata yang ada di Kudus. Jadi, nggak mungkin kalau saya nggak tahu Menara Kudus itu peninggalan sunan siapa. Jadi, memang pure, saya grogi. Saya, pikiran saya memang lebih memfokuskan untuk pertanyaan utamanya. gitu. Iya, Mbak, saya yakin kalau Mbak Bunga itu paham lah, tahu tentang Kota Kudus khususnya, Menara Kudus dan sejarahnya bagaimana. Cuma, di sini saya dari Beta pengen sahabat Beta pada umumnya itu tahu Mbak Bunga ini sebenarnya siapa sih? Latar belakangnya apa? Aktifitasnya itu apa? aktif di kegiatan sosial atau organisasi apa? Jadi, biar dikenal secara utuh. Tidak hanya menilai Mbak Bunga dari kesalahan yang sedikit. Cuma salah ucap saja spontanitas. Cuma, itu sudah menjadi menjadi apa ya? Justifikasi buat Mbak Bunga. Nah, di sini kami pengen tahu Mbak Bunga secara utuh. kenapa kami sebenarnya pengen ketemu langsung terus ngobrol tetap muka yaitu fungsinya agar selain kalarifikasi hal itu juga kami pengen tahu lebih kenal Mbak Bunga itu sosok yang seperti apa sih? Kemudian juga prestasinya dan sebagainya karena harapan ke depan juga Mbak Bunga ini salah satu generasi muda kudus yang bisa membanggakan gitu loh. Demikian tadi percakapan kami dengan Bunga melalui voice note nah, sahabat kita bisa menyimpulkan sendiri sepertinya memang Mbak Bunga ini belum siap untuk diketahui atau membuka diri siapa sebenarnya mata belakangnya bagaimana jadi harapan besar kami sahabat kita tidak terus memperbincangkan kesalahan kecil bunga ini karena bunga masih memiliki masa depan yang panjang dan karirnya masih bisa berkembang lebih baik lagi semoga semoga bunga ke depan bisa membawa nama baik Jawa Tengah pada umumnya dan kabupaten kudus khususnya demikian hasil liputan kami tentang bunga semoga liputan ini dapat bermanfaat dan bisa memberi informasi dan referensi bagi sahabat kita semua jangan lupa belikan like bila Anda suka komen dan subscribe tentunya sampai jumpa di liputan selanjutnya selamat menikmati